Kalau lapupok putus Yang perlu dicek pertama kali adalah Assalamualaikum Wr Wb Kawan-kawan subscriber dan para pecinta otomotif Dimanapun kalian berada Oke untuk kali ini saya ada kendala Lampu bok itu Tidak hidup semuanya Itu tadi Yang pakai mobil ini bilang Lampu bok Empat-empatnya tidak hidup Tetapi Lampu kota hidup Oke kita cek ya Biasanya kalau Lampu kota hidup Itu bukan sekringnya ya Itu antara kabel Antara kabel sama lampu itu nanti disahari Yang putus mana Oke untuk memastikan kita coba dulu ya Lampunya apakah benar Tidak hidup Dan kita lihat lampu kotanya Apakah hidup Oke kita hidupkan lampu kotanya aja ya Karena lampu bok itu Ambilnya Strumnya Strumnya sama lampu plat nomor Dan lampu plat nomor juga ikut lampu kotak Oke kita lihat Ya ini lampu Kota hidup ya Mas bro Dan lampu bok tidak hidup ya Yang depan Coba kita lihat yang belakang Ya benar Ini tidak hidup ya Kalau Lampu kotak Yang belakang juga hidup Dan lampu plat nomor Biasanya kita ambil dari lampu plat nomor ya Lampu plat nomor juga Hidup ya Oke kita Urut ya Kabelnya ya Ini kabel Strum Yang ke lampu bok atas ya Kita coba Ini sambungannya ya Ini masih tersambung Cuma Coba ya Coba kita cek Apakah Memang benar Putus disini Nanti kalau Tidak putus disini Kita cek yang di atas Ya benar ya Ini sudah Tidak nyambung lagi ya Mas bro Sudah Rapuh ya Kabelnya ya Putus Yep Udah Ketemu ya Ini masalahnya ya Putus Coba nanti kita sambung ya Oke kita matikan dulu Lampu kotanya Nanti kita sambung Oke kita kepas dulu ya Pakai korek Jadi untuk teman-teman semuanya Kalau Lampu bok Putus Yang perlu Dicek Pertama kali adalah Sambungan dari Strum plat nomor ya Sambungan dari kabel plat nomor Karena biasanya Strumnya Ngambilnya disini Sambungan dari kabel plat nomor ya Supaya aman Karena ini Strum dulu Harus disolasi Ini kabel yang kuning Ini kabel yang Lampu bok belakang ya Dan yang merah ini Yang merah Yang merah ini Kabel bok Depan Lampu depan ya Kabel Lampu bok depan Oke Kita coba ya Oke ya bro Kita coba Hidupkan Lampu kotanya Apakah sudah nyala Nyala ya bro Oke kita lihat Yang belakang ya Ya nyala ya bro Oke ini kurang Jelas ya Karena Melawan matahari Cahaya matahari Oke Mars bro Ini sudah selesai ya Lampu bok sudah nyala Sama belakang juga sudah nyala Oke Untuk Teman-teman Kalau Mengalami hal seperti ini Kalau Cuma Lampu bok yang Atas yang mati Dan lampu kotanya hidup Itu pertama kali di cek adalah Lampu plat nomor ya Karena Lampu Bok itu Ambil sedrumnya Di Kabel sedrum Lampu plat nomor Semisal Ambilnya dari Lampu kotanya depan Atau Vogue Lampu Itu kita cek juga Kita cek di Sambungan kabel Di depan Karena Biasanya ada Dua untuk pengambilan Setrum Lampu bok Itu Biasanya Di belakang Sama Di depan Itu tergantung Pertama kali Kalau seri Boknya yang masang Begitu bro Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Jos